wooo gak enak bau nah kan bener kan halo guys ketemu lagi nih sama gue Ekiwibowo jadi kemarin kan kita udah nyari boneka tuh di ruangan 108 ruangan yang ada genderwonya kemarin itu jadi hari ini kita bakal ngelanjutin kembali ke ruangan 102 ke rumah sakit itu kita bakal ngasih bonekanya ke si bocah cewe yang minta dicarikan boneka horornya itu ya jadi kita liat aja apa yang akan terjadi semoga saja sukses dan lancar oh salah ruangan ini dia ya oke kita masuk ya kembali lagi ke hutan apa ya namanya kemarin ya lupa hutan asmara ya lupa gak inget gak inget udah udah 3 hari yang lalu aja nih mainnya nih malah lupa kita langsung aja mungkin ya ke rumah sakit itu kayaknya gak ada perubahan deh disini nih soalnya soalnya ciri khasnya game dreaded out ini biasanya spawn setannya disitu-situ aja jadi enggak enak banget nah kan beneran kemarin kan ada muncul disini nih muncul lagi sekarang dan begonya udah tau tuh setan bakal muncul walaupun kita gak tau kan spesifiknya dimana tapi kan di sekitar itu aja tapi gue tetap aja kaget bodoh bodoh kita lanjut oh ini dia ruangannya sejauh ini tidak ada perubahan pengen muncul lagi nih nah ya kan bosan gue liatnya pokoknya kalau udah hafal gak bakal kaget deh main ini soalnya ya itu disitu-situ aja munculnya kita balik ini ya tujuannya satu aja membalikan bonekanya itu ke si bocah oke kita udah sampai ini di rumah sakitnya ini mana bocahnya ya kita kesini mencari bocah nah kan ini ada apa ini ya oh musiknya aja yang berubah gue kirain ada sesuatu hal yang baru kok gak ada ya apa bukan kesini ya bocah biar argue bocah aduh kemana ini bocahnya ya anjir gue males balik oh ini gue baru buka watruk karena bingung ya daripada kita ngabisin waktu keliling-keliling ini ternyata simpel aja nih aku baca disuruh naroh naroh bonekanya disini katanya oh iya bener nih apa yang terjadi muncul dari dinding anjir oh bocahnya jadi cowok perasan cewek kemarin udah gitu aja the fuck gitu doang gue kirain muncul setan there's something oh gak ada lagi nih kayaknya kita balik aja deh kita ke next room aja oke karena misi bonekanya udah selesai gitu aja ya jadi kayaknya kita eee langsung aja ke room selanjutnya jadi kita ke ruangan 106 kali ini ya 106 ya ini dia wuuu apa ini asmara berdarah kok gak nyambung sama tempatnya ini waduh waduh kok serem gini tempatnya apa ini eee kirain zombie ini tempat manekin ya waduh waduh kok gini sih wah ah ah ada item item bukan oh ya item oh gak bisa kesitu ya gimana caranya kesitu eee kok serem gini ini apa nih oh fuck ah orang ya orang ah 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 kok gak mati ini siapa sih oh lo lo gak ngerti gue apa ini ya belum ada kemajuan ah itu cara ngambil cincin di bawah itu gimana oh ini kayaknya semuanya monster ini ya tapi kok gak gerak ya waduh kok gak enak banget sih caranya gimana ini oh ini ah kirain gak bisa diambil sudah oke ah ini kan gak bisa mati gitu doang ya waduh gue ini paling benci nih sebenernya ruangan segelap ini pasti biasanya gak enak banget ah apalagi semuanya nih bisa dipotret ah oh ada suara anjay anjay suara suara oh ini semuanya mungkin semuanya monster ya bisa dipotret tapi gak gerak setannya kok merah-merah sih instingnya kita disuruh ngapain sih gue curiga satu dari antara yang lain-lain ini mereka ada yang bisa gerak ini musuh ya bukan ah nah ini kan instingnya ini si Linda ini ngerasa ada setan nih di dekat sini the door is locked ya oke ini makin makin oh ini ya musuhnya ini ya bukan 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 the fuck eh apa ini ya kayaknya aduh ini annoying banget nih soalnya semuanya dianggap oleh Linda ini setan nih kita lihat ini di samping samping kiri Linda ini kalau merah-merah itu berarti di dekat dia tuh sedang ada setan wah what the fuck gerak-gerak anjay kok lu gerak sih ikutin ikutin oh itu dia tuh musuhnya tuh oh dapat nih satu nih wah ini kan oh dia mas oh dia bisa masuk ke mayat ini setan bisa masuk ke mayat terus bisa masuk masuk ke mayat ya terus bisa berpindah lagi kalau kita foto kalau kita foto terus dia gak gerak berarti gak ada isinya nih setan nih oh gitu ya kok suaranya gak enak nih anjir oh ini dia nih oh bisa nyerang anjir gue kira cuma kabur doang tapi lu ketahuan loh pasti nih ini lu kan oh gitu doang kalau gini sih gue gak takut gampang sih ini yang penting gak ada jump scare gak ada sundal bolong aman kemana dia kabur tadi keasihkan ngomong sih ini ya bukan kemana nih orang kabur lu harus ini aja deh pasti ini oh ini dia nih bukan bisa tau lu kok gerak lu lu main naik queen gak usah gerak bangke anjir kesini ya aduh kok muter-muter doang nih loh kok ini perasaan tadi gak ada uh anjir gerak-gerak anjir manik queennya gerak-gerak ah ngalahin jalan nih anjir ngapain lu bisa ngekikin manik queennya oh sama kayak boneka nih kalau kalau gak dilihat mereka bisa gerak kalau gak kena cahaya mungkin ya kemana lu nah ini kan maju-maju nih asal asal gak nyerang aja sih gak apa-apa kalau nyerang itu yang aduh oh ini bocah ngikutin gue mulu ini bukan ya bukan kayaknya yang mukanya agak-agak hancur itu yang ada isinya tapi ini manik queennya terlalu banyak ya nih jadi bingung oh fuck you bikin kaget lu aja kita masih mencari ya ini bukan ya oh ini dia oh bener-bener anjir oh bener nih yang mukanya hancur itu berarti dia ini ini bukan loh ah ya kan oh nyerang kali ini ya oke tapi gak apa-apa sih kalau kayak gini gak bakal mati oh ini dia nih yang mukanya hancur pasti loh oh 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 kali ini kali ini bukan nih kenapa nih kenapa nih halo halo oh menang gitu doang gak serem oke teman-teman udah selesai nih perjalanan kita di ruangan 106 next time kita bakal menelurusirin ruangan 107 buat kalian yang udah nonton terima kasih banget ya jangan lupa komen like dan subscribe oke oke